Pendekar mabuk jilid 3. Cinta kasih pelayan muda dengan hati berdebar ia membersihkan peti besi itu dan ternyata bahwa tutup peti itu tidak terkunci. Ia lalu membukanya dan karena tertutup itu rapat sekali, maka tidak ada tanah yang masuk ke dalam peti. Akan tetapi, kalau tadinya ia menyangka akan mendapatkan harta pusaka di dalam peti, ia kecewa, karena ternyata bahwa isi peti itu tak lain hanyalah 3 buah kitab yang kertasnya telah menjadi kuning saking tuanya. Terutama yang sebuah dan yang paling tebal, sudah hamat tuanya dan pinggirannya telah banyak dimakan kutu, akan tetapi tulisan di dalamnya masih lengkap. Dengan ingin tahu sekali Gwatkong membuka-buka kitab itu satu demi satu. Kitab pertama adalah sebuah kitab kecil yang berisi tulisan kecil-kecil dan ternyata kitab ini adalah semacam kamus yang menerangkan arti tulisan-tulisan kuno. Kitab kedua adalah semacam kitab pelajaran ilmu silat tangan kosong dan ilmu silat pedang yang ditulis dengan huruf-huruf amat. Buruk, akan tetapi mudah dimengerti isinya. Ada pun kitab ketiga yang tertua dan paling tebal itu, pada sampulnya terdapat lukisan burung Garuda yang indah sekali dan ketika ia membukanya ternyata bahwa kitab ini penuh dengan tulisan-tulisan tangan yang bukan main bagusnya. Akan tetapi sayang sekali, tulisan-tulisan itu agaknya dilakukan oleh seseorang di zaman dahulu sehingga bahasanya adalah bahasa kuno yang sukar untuk dimengerti. Gwatkong merasa girang juga karena mendapatkan kitab pelajaran ilmu silat itu dan mengambil keputusan untuk mempelajari ilmu silat dari buku itu. Ia segera mengubur kembali peti kosong itu dan membawa ketiga kitab tadi ke dalam kamarnya. Kedua kitab yang besar itu ia bawa dan kitab kecil seperti kamus itu ia masukkan ke dalam saku bajunya. Dan pada saat itu, datanglah Tin Eng dari dalam. Ketika itu, Tin Eng baru berusia 13 tahun dan Gwatkong berusia 15 tahun. Akan tetapi, gadis yang baru berusia 13 tahun itu telah nampak cantik sekali dan ilmu silatnya telah cukup baik karena ia mendapat didikan dan latihan dari ayahnya sendiri yang menjadi anak murid Gobisan. Melihat Gwatkong membawa dua buah kitab tebal, Tin Eng segera menghampirinya dan bertanya, Eh, Gwatkong, apakah yang kau bawa itu kalau saja yang melihat bukan Tin Eng? Pemuda itu tentu segan untuk memperlihatkan kitab-kitabnya, akan tetapi ia memang ingin sekali menyenangkan hati Tin Eng. Maka jawabnya, Sioccia, tadi aku telah mendapatkan sebuah peti terpendam di dalam tanah yang berisi kitab-kitab pelajaran silat katanya dengan-dengan wajah berseri. Tin Eng merasa tertarik dan menghampiri lebih dekat. Coba kulihat kitab itu perintahnya dan tanpa disengaja Gwatkong memberikan kitab yang tertua dan yang amat tebal itu. Tin Eng membuka-bukanya sebentar, akan tetapi ia sama sekali tidak mengerti, bahkan banyak huruf yang tak dikenalnya. Memang gadis ini kurang pandai tentang ilmu membaca, Maka sebentar saja kepalanya yang bagus itu telah menjadi pening ketika ia membalik-balik beberapa helai kertas dalam kitab itu. Ah, ini adalah kitab kuno katanya dan perhatiannya menipis. Apa isi kitab itu, Sioccia, tanya Gwatkong. Tin Eng adalah seorang gadis cilik yang cerdik dan tinggi hati. Ia tidak mau kalau sampai pelayan ini mengetahui bahwa ia tidak mengerti atau tak dapat membaca kitab itu, Maka dengan lagak gagah ia berkata sambil mengembalikan kitab itu, Ini adalah kitab berisi syair zaman kuno semacam kitab cutik. King hasil karya locu mendengar ini Gwatkong menahan gelinya di dalam hati, Karena biarpun ia hanya mengerti sedikit saja akan isi kitab kuno itu, Namun ia tahu bahwa kitab ini bukanlah kitab syair. Tin Eng lalu memeriksa kitab kedua dan makin lama wajahnya makin berseri-seri. Inilah kitab pelajaran silat yang hebat serunya dengan bisikan dan kedua pipinya menjadi merah. Gwatkong, kitab ini kau berikan kepada ku saja boleh saja, Sioccia. Untuk apakah kitab seperti itu padaku jawab Gwatkong, Padahal kalau lain orang yang minta, belum tentu akan ia berikan begitu saja. Akan tetapi, setelah membaca halaman pertama dari kitab itu, Tin Eng lalu berkata lagi, Gwatkong, kau harus merahasiakan hal ini dari siapapun juga, Bahkan kepada ayah sendiri kau tidak boleh menceritakan tentang kitab ini, Mengerti? Kitab kuno itu boleh kau simpan, Akan tetapi jangan sampai ketahuan orang lain Gwatkong mengangguk, Akan tetapi ia tidak dapat menahan keinginan hatinya untuk mengetahui sebabnya, Maka ia bertanya, Baik, Sioccia. Akan tetapi, Bolehkah aku mengetahui sebabnya maka hal ini harus dirahasiakan Tin Eng memandangnya dengan meti merah. Kau tidak perlu tahu karanya, Akan tetapi agaknya ia merasa bahwa ia berlaku keterlaluan, Maka sambil membuka halaman pertama tadi ia berkata, Ini, kau baka sendiri. Gwatkong melihat betapa pada halaman pertama itu, Di sebelah bawah, Terdapat tulisan yang tadi ia tidak memperhatikannya dan tulisan itu berbunyi demikian, Yang mendapatkan kitab ini berarti ada jodoh dan boleh mempelajari ilmu silat ini, Akan tetapi dengan syarat bahwa ia sama sekali tidak boleh memberitahukan kepada orang lain tentang pelajaran ini, Biarpun sepintas lalu saja, Gwatkong sudah dapat membaca habis kalimat itu, Akan tetapi ia berpura-pura tidak mengerti dan memandang dengan bodoh. Aku, tak dapat membacanya, Sioccia, Ah, ya, aku lupa, Kata Tin Eng sambil menarik napas panjang. Seorang pelayan muda seperti kau tentu saja tak pandai membaca, Kemudian ia lalu membacakan kalimat itu kepada Gwatkong dan berkata, Karena itu, kita harus merahasiakan hal ini dari siapapun juga, Dan kitab syair kuno itu bolehkah simpan atau kau bakar saja karena tiada gunanya, Kalau Sioccia sudah mempelajari ilmu silat ini tentu akan menjadi pandai sekali, Kata Gwatkong dengan matel berseri. Sudahlah, jangan banyak mengobrol, Lekaskah sembunyikan kitab tebal itu sebelum orang lain melihatnya, Kata Tin Eng tergesa-gesa dan ia menyembunyikan kitab pelajaran silat itu di dalam bajunya, Lalu masuk ke dalam gedung dan langsung menuju ke kamarnya sendiri. Gwatkong juga segera masuk ke dalam kamarnya dan menyembunyikan kitab tebal itu. Dan barulah ia teringat akan kitab kamus kecil di dalam saku bajunya, Maka ia pun segera menyimpan pula kitab kecil itu. Setelah itu ia kembali ke kebun dan melanjutkan pekerjaannya, Akan tetapi hatinya selalu memikirkan penemuan kitab-kitab itu. Giranglah hatinya memikirkan bahwa ia telah memberi kesempatan kepada Tin Eng untuk mempelajari kitab itu Dan kalau kelak Tin Eng menjadi seorang yang pandai, Maka jasanyalah itu. Setelah malam hari tiba, Gwatkong mulai mengeluarkan kedua kitab tadi dan membuka-bukanya. Alangkah girangnya bahwa kamus kecil itu adalah catatan-catatan yang menerangkan isi kitab kuno itu Sehingga ia mulai dapat membacanya dan bukan main terperanjat dan gembiranya Ketika mendapat kenyataan bahwa kitab kuno itu adalah pelajaran ilmu silat tinggi terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama adalah pelajaran latihan luekang dan gintang, Bagian kedua pelajaran ilmu silat tangan kosong yang disebut Sin Eng Kun Hoat. Bagian ketiga adalah pelajaran ilmu silat pedang yang disebut Sin Eng Kiam Hoat. Kini mengertilah ia bahwa kitab yang dibawa oleh Tin Eng tadi hanyalah salinan daripada kitab kuno ini Dan yang disalin hanya bagian ilmu pedangnya saja, akan tetapi menurut dogaannya karena melihat buruknya tulisan penyalin itu, maka salinan itu pun tidak sempurna. Inilah kitab aslinya, kitab kuno peninggalan seorang sakti yang kini dapat ia pelajari dengan pertolongan kamus kecil ini. Bukan main girangnya hati guat kong dan ia segera berlutut sambil mengangkat tinggi-tinggi kitab itu dan berbisik, Teocu akan mempelajari isi kitab ini, harap lociampu memberi berkah dan izin, Semenjak saat itu, setiap malam ia mempelajari isi kitab itu dengan penuh ketekunan. Ia memperhatikan isi kitab itu dari baris pertama dan mempelajarinya dengan penuh kerajinan dan ketekunan, dengan bantuan kamus itu. Ternyata susunan pelajaran itu rapi sekali dan ia mulai mempelajari bagian pertama di mana terdapat pelajaran-pelajaran bersemedi dan latihan nafas untuk memperkuat luakang dan gingkang. Demikian pula keadaan Tin Eng. Gadis ini dengan diam-diam mempelajari ilmu silat pedang yang tidak diketahui namanya itu di dalam kamarnya. Dengan girang ia mendapat kenyataan bahwa ilmu pedang itu benar-benar liai dan hebat sekali, jauh lebih tinggi daripada ilmu silat yang ia pelajari dari ayahnya. Selama dua tahun lebih, Tin Eng dan Guat Kong mempelajari isi kitab itu dalam kamar masing-masing, akan tetapi tentu saja Tin Eng tidak tahu bahwa pemuda pelayan yang bodoh itu pun sedang mempelajari ilmu silat yang sama dengan yang dipelajarinya, bahkan yang aslinya. Gadis ini hanya melihat betapa tubuh pelayan itu makin kurus saja seperti orang sakit. Ia tidak pernah menduga bahwa hal ini adalah karena Guat Kong hampir tak pernah tidur di waktu malam untuk mempelajari ilmu itu dengan penuh ketekunan. Dan dalam hal mempelajari ilmu itu, Guat Kong jauh lebih rajin daripada Tin Eng dan juga pemuda itu tidak sering terganggu karena gadis itu tinggal di dalam gedung dan sewaktu-waktu ibunya dan ayahnya tentu datang ke kamarnya. Sedangkan Guat Kong tidur di dekat kandang kuda karena tugasnya pula untuk merawat kuda, jarang sekali mendapat gangguan. Baik Tin Eng maupun Guat Kong, keduanya tidak sadar sama sekali bahwa mereka telah mempelajari ilmu silat Sin Eng Kiam Hoat yang pada ratusan tahun yang lalu telah menggemparkan dunia persilatan. Bahkan penyalin yang buruk tulisannya itu ketika masih hidup, merupakan jago silat yang tak terkalahkan sungguhpun ia hanya mempelajari ilmu silat itu dengan kurang sempurna oleh karena orang itu kurang pandai menyalin isi kitab. Kedua orang muda itu tidak tahu bahwa di dalam tubuh mereka telah memiliki ilmu kepandayan yang amat mengagumkan. Terutama sekali Guat Kong yang mempelajari kitab aslinya dan yang mempelajari dari tingkat permulaan. Pemuda itu sama sekali tidak merasa bahwa ia telah memiliki kepandayan-kepandayan yang sukar diukur tingginya. Ketika terjadi pertempuran melawan maling sakti dan berhasil mengalahkan maling itu, barulah Tin Eng sadar akan kelihayan ilmu pedang yang secara rahasia dipelajarinya itu dan tentu saja ia menjadi girang dan bangga sekali. Akan tetapi pada waktu itu, tetap saja Guat Kong sendiri belum menyadari bahwa ia telah memiliki ilmu kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada Tin Eng. Gadis yang keras hati dan manja ini tetap memegang teguh rahasianya sehingga biarpun ayahnya sendiri yang bertanya karena terheran melihat kemajuannya setelah ia berhasil menangkap maling, tidak diberitahunya tentang kitab itu. Maka tibalah saatnya Guat Kong menyadari dan mengherankan kelihayanya sendiri yakni ketika terjadi pertandingan sebagai ujian terhadap pemuda Gan Bugi itu. Tanpa disengaja ia menyambit dengan hancuran rumput yang digenggamnya dan ternyata bahwa berkat latihan lewakang dari kitab itu, ia memiliki pandangan matu yang luar biasa tajamnya sehingga bidikannya mengenai sasaran dengan tepat. Sebagai mana dituturkan di bagian depan, Guat Kong termenung di kandang kuda sambil mengelus-elus leher kuda itu. Semalam suntuk ia tidak dapat tidur, karena selain ia merasa bangga dan girang mendapat kenyataan tentang kelihayan ilmu selatnya. Ia pun merasa amat gelisah. Pemuda yang bernama Gan Bugi itu amat tampan dan gagah dan agaknya tineng tertarik hatinya kepada pemuda yang kini diangkat menjadi panglima dalam gedung keluarga Liok. Ia tidak tahu tentang percakapan kedua kakek itu dengan Liok Onggun tentang perjodohan. Kalau ia tahu, tentu ia akan merasa makin gelisah lagi. Diam-diam dan di luar tahunya, pemuda yang kini menjadi pelayan ini telah terkena panah asmara yang menancap dalam-dalam dilubuk hatinya kawan-kawan baik yang merupakan hiburan bagi Guat Kong hanyalah kuda-kuda di dalam kandang dan juga sebuah suling bambunya. Setahun yang lalu ketika ia membabat bambu-bambu di dalam kebun kembang, ia merasa suka melihat bambu kecil yang hijau dengan bintik-bintik kuning, maka dalam waktu senggangnya ia lalu membuat sebatang suling. Ia tidak pandai menyuling, akan tetapi oleh karena tidak ada hiburan lain, ia mulai mempelajari dan dapat juga meniup beberapa lagu dari suling buatan sendiri itu. Akan tetapi ia jarang sekali meniup sulingnya. Malam hari itu, bulan bersinar terang dan Guat Kong membawa sulingnya menuju ke kebun kembang. Ia merasa sedih sekali malam itu karena banyak hal yang mengganggu hatinya. Pertama-tama hal Gan Bugi. Telah 6. Bulan lamanya pemuda tampan itu bekerja pada kepala daerah Lyok dan kini pemuda itu selalu mengenakan pakaian panglima yang menambah kegagawannya. Ternyata pemuda gunung yang dulu amat sederhana itu, setelah mendapat kedudukan tinggi dan tinggal di kota besar, kini menjadi seorang pesolek. Hal ini bukan merugikan baginya, karena ia tampak makin tampan dan makin gagah saja sehingga tidak heranlah apabila Tin Eng merasa tertarik hatinya. Hal ini amat menggelisahkan dan menyusahkan hati Guat Kong. Hal kedua yang membuatnya bersedih pada malam hari itu adalah kenangan tentang dendam hatinya terhadap Tan Wang Wei. Ia kini telah memiliki kepandaian dan seharusnya ia boleh mencoba kepandaiannya itu untuk membalas dendam orang tuanya. Akan tetapi bagaimana ia bisa meninggalkan pekerjaan? Ia tidak merasa berat untuk meninggalkan pekerjaan, karena ia pun tidak terlalu suka menjadi pelayan seumur hidupnya, akan tetapi yang berat baginya ialah bahwa ia harus meninggalkan Tin Eng. Tak sanggup rasanya untuk pergi meninggalkan darah jelita yang telah merebut hatinya itu. Jangankan harus meninggalkan sampai lama dan jauh, sedangkan sehari saja tidak jumpa, rasa hidupnya menjadi sunyi dan kosong. Guat Kong duduk di bawah pohon kembang sambil memandangi bulan yang nampaknya meluncur maju, melayang-layang dan menari-nari di antara mega-mega putih. Bulan yang bundar itu tiba-tiba berubah bentuknya, bermata, berhidung dan bermulut lalu perlahan-lahan terbentuklah wajah Tin Eng yang tersenyum padanya. Ia menggosok-gosok matanya dan pemandangan itu menjadi buyar lagi. Ah, mengapa ia demikian tergila-gila? Ia sama sekali tidak mempunyai harapan dan mana bisa seorang pelayan rendah seperti dia menjadi jodoh putri kepala daerah yang kaya raya dan berkedudukan tinggi? Berpikir tentang keadaannya sebagai pelayan, tiba-tiba mengalir matu dari kedua matu Guat Kong. Teringatlah ia akan keadaannya di masa kecil dan kalau saja ia masih menjadi putra bun tihu dan tinggal di gedung besar berpakaian indah, tentu ia mempunyai banyak harapan dan tidak usah khawatir menghadapi seorang saingan seperti Gang Bugi. Akan tetapi Guat Kong adalah seorang pemuda yang telah banyak menelan pengalaman pahit getir sehingga hatinya menjadi kuat dan tabah. Segera ia mengusak pipinya yang basah dan dipaksanya senyum keluar menghias bibirnya. Sambil menatap bulan di atas kepalanya, ia berkata dalam hati, Kau goblok. Kalau kau masih menjadi putra tihu di Lem Hoat, mana bisa kau bertemu dengan dia? Mungkin kau menjadi seorang pemuda pemabukan. Ia tersenyum lagi dan teringatlah ia akan segala pengalamannya ketika masih kanak-kanak dan bermain gila dengan kawan-kawannya di kota Ki Hong. Ia merasa menyesal sekali karena kesesatannya itulah yang membuat ibunya sampai meninggal dunia. Aku harus membalas sakit hati ayah ibuku. Harus dan secepat mungkin. Kalau mungkin besok pagi aku harus pergi, Akan tetapi kembali bulan di atasnya itu berubah menjadi wajah Tin Eng yang cantik jelita, Membuat ia menjadi ragu-ragu dan keputusannya tadi menjadi goyah. Tin Eng. Tin Eng, ia berbisik. Tiba-tiba terdengar suara halus menegulnya, Guat Kong, mengapa kau menyebut-nyebut namaku Guat Kong terkejut sekali dan menoleh? Ternyata di belakangnya telah berdiri Tin Eng yang nampak ayu sekali tertimpa cahaya bulan purnama. Kau, Siocya, eh, tidak. Aku tidak menyebut-nyebut nama siapapun juga, jawabnya guguk. Tin Eng lalu duduk di atas rumput dekat Guat Kong, Membuat pemuda itu merasa berdebar-debar jantungnya. Memang Tin Eng tidak merasa sungkan atau malu-malu pada Guat Kong karena biarpun mereka itu majikan dan pelayan namun karena telah 4 tahun mereka tinggal bersama di satu tempat, dan hubungan mereka telah terjadi semenjak Tin Eng baru. Berusia 11 tahun dan Guat Kong 13 tahun, maka Tin Eng menganggap Guat Kong sebagai seorang pelayan dan sahabat yang baik. Gadis itu duduk sambil memandang bulan, wajahnya tertimpa cahaya bulan sepenuhnya, yang menimbulkan pemandangan yang membuat hati Guat Kong berdenyut-denyut lebih cepat daripada biasanya. Alangkah edahnya bulan itu, kata Tin Eng dengan wajah berseri-seri. Nona, kau nampak gembira sekali, kata Guat Kong perlahan, mengagumi wajah cantik itu selagi pemiliknya memandang bulan dan tidak memperhatikannya. Mengapa tidak? Hidup ini memang penuh kegembiraan, jawab Tin Eng sambil tersenyum manis, dan di arah itu tetap memandang bulan. Guat Kong juga mengalihkan pandangannya kepada bulan lalu bertanya tanpa menoleh, kalau begitu kau tentu berbahagia, Si Ochia tentu saja jawab yang ditanya secara langsung. Mengapa aku tidak bahagia Guat Kong memandang kepada gadis itu lagi dan mereka bertemu pandang karena ketika menjawab tadi, Tin Eng juga menatap wajahnya. Kau berhak menikmati kebahagiaan, Si Ochia, katanya perlahan. Setiap manusia berhak berbahagia, jawab Tin Eng memandang tajam. Guat Kong, apakah kau hendak berkata bahwa kau tidak bahagia Guat Kong memandang ke arah bulan lagi? Bahagia? Apakah bahagia itu? Tanda tanya pertanyaan ini diucapkan dengan ragu-ragu dan perlahan, seakan-akan ia menggajukan pertanyaan itu kepada bulan dan sang bulan agaknya. Tidak dapat menjawab karena buktinya ia menyembunyikan dirinya di balik awan untuk menghindari pandang matu dan pertanyaan Guat Kong yang sulit itu. Tin Eng merasa penasaran. Setiap orang berhak berbahagia ia mengulangi. Dan kau juga. Mengapa kau tidak harus berbahagia? Apakah bedanya kau dan aku? Setiap hari aku makan nasi dan kau pun juga. Aku boleh bergembira dan kau pun juga. Apakah perbedaan antara kita tiba-tiba ia sadar dan segera disambungnya cepat-cepat? Ah, barangkali karena kau merasa diri hanya sebagai seorang pelayan dan aku seorang putri bangsawan. Disitukah letak perbedaannya? Akan tetapi Guat Kong, hal itu pun tidak menjadi penghalang bagimu untuk menikmati kebahagiaan hidup. Memang gadis ini pandai sekali menghubungkan sesuatu dengan filsafat hidup yang banyak dibacanya ketika ia dipaksa mempelajari ilmu kesusastraan oleh ayahnya. Guat Kong merasa tidak enak untuk melanjutkan percakapan ini. Maka ia lalu berkata, Entahlah, Sio Chia, akan tetapi buktinya hingga sekarang aku masih belum tahu apakah artinya kebahagiaan, yang ada hanyalah penderitaan dan kekecewaan, ia menghela nafas. Kasihan kau, Guat Kong, kata Rin Eng dan untuk beberapa lama keduanya diam saja memandang bulan yang telah muncul kembali, terbenam dalam lamunan masing-masing. Tiba-tiba Guat Kong insyaf betapa berbahagiannya keadaan ini. Belum pernah ia mengadakan percakapan semesta ini dengan gadis impiannya itu dan ia maklum bahwa kalau sampai Liu Taijin melihat mereka duduk berdua di atas rumput menikmati cahaya bulan, akan berbahayalah jadinya. Teringat akan hal ini, ia merasa khawatir, bukan untuk diri sendiri, akan tetapi khawatir kalau-kalau gadis itu akan mendapat teguran dan marah dari ayahnya. Sudahlah, Sio Chia, mari kita bicarakan tentang lain hal. Bagaimanakah dengan, dengan kita pelajaran silat itu mendengar pertanyaan yang tiba-tiba ini, Tin Eng agak terkejut dan ia sadar kembali dari lambunannya. Kitab itu? Ah, justru inilah maksud kedatanganku. Aku sengaja mencarimu dengan dua maksud, Guat Kong. Pertama-tama untuk mengucapkan terima kasihku atas penemuan kitab pelajaran itu. Kalau bukan kau yang mendapatkan kitab itu dan menyerahkan kepadaku serta menjaga sehingga rahasia ini tertutup baik-baik, aku takkan mendapat kemajuan sehebat ini. Guat Kong pura-pura tidak mengerti dan bertanya, jadi kitab itu berguna bagimu, Sio Chia berguna? Bukan main. Sepuluh orang guru silat yang mengajarku belum tentu sebesar itu gunanya. Setelah aku menangkap maling dulu itu, barulah aku merasa betapa hebatnya kemajuan silatku, bahkan kini kepandaianku sudah lebih tinggi daripada kepandaian ayah sendiri. Iri aduh, hebat sekali, Sio Chia kata Guat Kong dengan kagum dan girang. Karena itu, maka aku mengucapkan banyak terima kasih kepadamu dan sebagai pembalasan budi, kalau kiranya kau perlu akan sesuatu, aku bersedia membantumu, Guat Kong. Kau ajukanlah permintaanmu dan aku akan memberikannya sebagai hadiah, Guat Kong memandang dengan muka merah. Apakah yang dapat ku minta, Sio Chia? Aku, aku tidak membutuhkan sesuatu, uang misalnya, atau pakaian. Aku akan memberi dengan suka hati, Guat Kong menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, hanya satu hal yang dikehendaki dari gadis itu, akan tetapi seribu ujung pedang takkan kuasa memaksanya membuka mulut, karena yang dibutuhkan itu adalah hati penuh cinta kasih dari gadis itu. Tidak, Sio Chia, aku tidak membutuhkan sesuatu. Terima kasih atas kebaikanmu, Tineng menghela nafas panjang. Kau mengecewakan hatiku, Guat Kong. Dengan demikian maka aku tetap berhutang budi kepadamu dan entah kapan aku dapat membayarnya. Sekarang hal kedua, yaitu aku hendak minta tolong kepadamu. Bagaimanakah aku yang bodoh ini dapat menolongmu, Sio Chia dengarlah. Kau tentu tahu sendiri betapa lihai ilmu silat Gan Chiangkun yang kita saksikan ketika ia diuji dulu itu. Kalau saja cahaya bulan bukannya memang sudah pucat, tentu Tineng akan dapat melihat betapa wajah pemuda itu menjadi pucat ketika mendengar kata-kata ini. Kau maksudkan pemuda yang bernama Gan Bugi itu, Sio Chia Tieneng mengangguk. Ya, dialah, akan tetapi jangan sekali-kali kau menyebut namanya begitu saja, harus menyebut Gan Chiangkun karena ia telah menjadi perwira kelas 1, bahkan menjadi panglima dari ayah. Nah, aku ingin sekali mencoba kepandainya, kau harus menyampaikan kepadanya akan keinginan hatiku ini. Kalau mungkin, besok malam suruhlah dia datang ke tempat ini untuk mengadu kepandainya dengan aku. Kalau belum mengukur kepandainya dengan ilmu pedangku sendiri, aku masih belum puas, untuk beberapa saat guat kong tak dapat berkata-kata. Hatinya merasa perih sekali karena ia dapat menduga bahwa gadis ini tertarik oleh ketampanan wajah panglima muda itu, maka hendak mencoba kepandainya pula sebagai pembukaan isi hatinya. Bagaimana, guat kong? Kau mau menolongku atau tidak tentu saja, Sio Chia? Besok pagi aku berusaha menyampaikan hal ini kepadanya. Akan tetapi, bagaimana kalau sampai ayahmu mendapat tahu ah, hal itu tidak mengapa? Bukankah sudah lazim bagi orang-orang berkepandainya silat untuk mengadakan pibu, aduh kepandainya? Dan pibu ini pun hanya untuk menguji kepandainya masing-masing saja. Kalau ayah marah, biarlah aku yang menghadapinya anak manja ini memang tidak takut kepada ayahnya. Sambil menekan hatinya yang perih, guat kong mengangguk dan berkata, Baiklah, Sio Chia. Mudah-mudahan ia tidak akan mengecewakanmu, Eh, eh, apa maksudmu tidak apa-apa, Sio Chia? Maksudku mudah-mudahan dia mau menerima tantanganmu ini sehingga kau tidak akan menjadi kecewa, Tin Eng lalu meninggalkan guat kong yang duduk termenung di tempat semula. Kini ia lebih berduka lagi dan makin tetap keputusannya untuk pergi meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, betapapun juga ia harus memenuhi kehendak Tin Eng dulu dan ia pun hendak menyaksikan sampai di mana kepandain gadis itu, dan apakah ia akan dapat menandingi Gan Bugi yang lihai itu. Pada keesokan harinya, guat kong mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Gan Bugi. Dengan cepat ia menghampiri dan berkata, Gan Ciyangkun, saya membawa pesan dari Liyok Sio Chia untukmu, Panglima muda ini nampak tercengang dan memandang heran. Ia sudah kenal kepada pemuda pelayan ini yang pandai membawa diri maka ia lalu bertanya, Guat kong, jangan kau main-main. Pesan apakah yang dapat disampaikan Liyok Sio Chia kepada ku melihat di situ tidak ada orang lain, Guat kong lalu berkata, Sio Chia minta agar supaya Ciyangkun suka datang di kebun bunga malam nanti untuk mengadu kepandain pedang, Gan Bugi merasa makin terkejut, Apa maksudmu? Mengadu pedang bagaimana ah? Benar-benarkah kau tidak tahu, Ciyangkun? Pendeknya Sio Chia ingin mengajak pibu kepadamu dan harap saja Ciyangkun suka menerima tantangan ini. Malam nanti Sio Chia menanti di Taman Bunga, karena pada saat itu muncul pelayan lain, Guat kong lalu tinggalkan panglima muda yang masih berdiri dengan metel, terbelalak itu. Gan Bugi masih terlampau muda dan kurang pengalaman untuk dapat mengetahui isi hati tineng yang hendak mengukur sampai di mana tingkat ilmu silatnya itu. Namun ia merasa Girang juga mendapat kesempatan untuk bertemu, bahkan mungkin bercakap-cakap dengan gadis yang cantik. Selama ia berada di situ sampai enam bulan, ia hanya mendapat kesempatan sedikit saja untuk bertemu Muka dengan tineng. Karena ia harus berlaku sopan dan menjaga diri agar jangan sampai tercelah oleh Liu Taijin. Pada malam hari itu, bulan masih bersinar terang, akan tetapi Guat kong tidak seperti biasanya, tidak keluar dari kamarnya, karena ia tidak mau mengganggu tineng yang hendak mengadu kepandayan dengan Gan Bugi, sungguh pun ia ingin sekali menyaksikannya. Selagi ia duduk termenung di dalam kamarnya tiba-tiba pintu kamarnya diketuk orang. Ketika ia membuka daun pintu, ternyata bahwa yang mengetuk itu adalah tineng. Memang kamar Guat kong yang berada di dekat kandang kuda itu tidak jauh letaknya dari kebun kembang. Guat kong, kau harus ikut menyaksikan pibu ini hingga kalau sampai ketahuan oleh ayah aku mempunyai saksi bahwa aku tidak bermaksud buruk dalam hal ini, Guat kong menyembunyikan rasa Girangnya. Ia bergirang oleh karena tidak saja ia mendapat kesempatan menyaksikan pertandingan, juga karena ternyata bahwa gadis itu benar-benar berhati bersih dan hanya ingin menguji kepandayan Gan Bugi belaka tanpa maksud-maksud lain. Mereka lalu menuju ke tengah kebun kembang di mana memang terdapat lapangan berlatih silat yang dulu dipergunakan untuk menguji kepandayan Gan Bugi itu. Mereka tidak usah lama menanti, oleh karena Gan Chiang Kun tak lama kemudian datang dengan sikapnya yang gagah. Ia menjurah dengan hormat kepada Tin Eng yang dibalas dengan selayaknya. Jelas nampak kekecewaan membeliang pada muka yang tampan itu ketika ia melihat Guat kong berada di situ pula. Saya mendengar dari Guat kong tentang pesanan Siu Chia maka sekarang saya datang untuk memenuhi pesanan itu. Sebetulnya apakah kehendak Siu Chia tanyanya? Tidak lain aku ingin mengadu kepandayan pedang denganmu, Chiang Kun. Marilah kita main pedang sebentar untuk menambah pengalaman, jawab Tin Eng singkat dan ia agak malu-malu. Gan Bugi tersenyum, senyum yang manis memikat dan yang membuat dada Guat kong terasa panas. Siu Chia, kepandayanmu telah kusaksikan dan aku masih berterima kasih atas pertolonganmu dulu itu. Baiklah, kalau kau masih penasaran dan hendak mengujiku, silahkan. Biarpun Tin Eng merasa heran mendengar ucapan yang tidak dimengertinya ini, akan tetapi ia tidak mau membuang waktu lagi dan mencabut pedangnya. Juga Gan Bugi mencabut pedang dari pinggangnya sedangkan Guat kong yang mengerti bahwa Panglima itu salah sangka ketika dulu ia membantunya terhadap serangan gelap dari perwira Libong, lalu duduk di atas rumput dan menonton mereka mengadu kepandayan. Silahkan menyerang, Siu Chia, kata Gan Bugi dengan tenang dan ia memasang kuda-kuda dengan melintangkan pedang pada dadanya dan tangan kirinya diangkat ke atas dengan sikap yang amat menarik. Awas pedang seru Tin Eng yang segera maju menyerang dan menggunakan ilmu pedang Garuda sakti yang baru dipelajarinya selama hampir 3 tahun itu.